Karut sebelum larut Ya, kembali lagi dengan Bernhard Faras disini Dan gue bakal ngebahas salah satu masalah yang sebenernya kita lagi rasain banget Tapi terkadang orang lupa mungkin ya Terhadap masalah ini Kalau ini tuh sebenernya hal yang sangat mendasar dan perlu kita bahas Yaitu tentang penggunaan bahasa di tengah keadaan darurat corona Nah, gue mau bahas ini karena Beberapa hari ini gue ngeliat berita-berita tuh pake bahasa Inggris gitu loh Padahal kan kita punya bahasa yaitu bahasa Indonesia ya Di Indonesia tuh ada suatu bahasa yang namanya bahasa Indonesia Bahasa yang menurut gue cukup mudah untuk dicerna sama masyarakat Indonesia Walaupun kita punya bahasa daerah masing-masing Tapi dengan adanya bahasa Indonesia Kita bisa ngobrol nih satu sama lain Dan itu sangat memudahkan kita untuk berkomunikasi Nah, jadi awalnya kenapa gue pengen bahas ini Karena gini Ada kata-kata social distancing dan kata-kata lockdown Ini kata-kata ini sering banget gue liat di media tuh Iya kita harus melakukan social distancing Kita harus melakukan lockdown Iya ntar bakal ada yang bilang lagi nih Kita udah gak social distancing kok Namanya physical distancing Ini gue gak ngerti kenapa Kita harus pake bahasa asing untuk sesuatu hal Atau bahkan segala hal gitu kan Yang berkaitan dengan corona Ini gak cuma pemerintah ya maksud gue Social influencer Buzzer Banyak lah yang ngomong kayak gini Dan menurut gue Mungkin untuk beberapa orang Ini mudah untuk ditangkap gitu Tapi untuk beberapa yang lainnya Contoh misalnya orang yang gak ngerti bahasa Inggris Ini bakal susah banget Dan malah jadi miskomunikasi gitu loh Dan tujuannya kan agar kita bisa Gak deket-deketan nih Jadi gini awalnya Pembantu gue yang biasa bantuin gue di rumah Namanya Mbak War Itu bilang gini ke nyokap gue Bu social distancing tuh Sekarang kita harus lakuin loh bu Iya jadi kita gak boleh ngomong gitu Gak boleh deket-deketan gitu Tapi saya gak ngerti sih intinya gimana Yang penting gak boleh keluar rumah bu Gak boleh ketemu orang gitu Terus gue bingung gitu kan Kayak Loh Social distancing itu Kalau kita bahasnya Indonesia-in ya Namanya distancing itu kan distance jarak gitu ya Istilahnya jaga Simpelnya ya jaga jarak sosial gitu Tapi itu juga kurang tepat Makanya ada kata baru namanya physical distancing kan Yaitu jaga jarak fisik gitu Tapi disitu pembantu gue aja gak ngerti gitu loh Kalau social distancing itu Yang dimaksud adalah Jaga jarak fisik gitu Bahkan jarak-jarak sosialnya dia bilang bahkan Oke berarti kita gak boleh ngomong gitu loh Loh itu kan aneh banget gitu ya Dan sekarang kalau kita ngomongin physical distancing Gue yakin di luar sana juga masih ada yang gak ngerti Apalagi kemarin ada berita yang baru tuh Tentang lockdown Pembantu gue bilang Kayak semua orang berarti gak boleh masuk Jakarta dan gak boleh keluar Jakarta Itu artinya lockdown Dan gue rasa disitu dia gak salah Kenapa dia gak salah? Karena Ya memang gak semua orang tahu Padanan social distancing dalam bahasa Indonesia atau lockdown itu bahasa Indonesia-nya apa gitu Jadi mungkin gue minta tolong sih Kalau kita ngomong Biasakanlah pakai bahasa Indonesia Karena itu mempermudah untuk komunikasi Ini bukan soal-soal nasionalis atau apa Tapi biar mempermudah aja gitu loh Dan disini kan kita ngomongin soal social distancing Pengertian itulah Jaga jarak sosial Terus berubah jadi physical distancing Jaga jarak fisik gitu kan Dan menurut gue emang physical distancing lebih cocok sih Dibandingkan social distancing Terus ada lockdown Yaitu kalau pada nembasa Indonesia-nya adalah karantina kewilayahan Dimana itu untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona atau COVID-19 Tanpa menutup akses pendistribusian kebutuhan pokok Jadi bukan orang gak boleh keluar masuk doang Tapi lebih ke karantina wilayah Tapi untuk pendistribusian kebutuhan pokok tuh masih boleh gitu loh Itu maksudnya lockdown tuh yang gue ngerti sih itu Kalau misalnya ada teman-teman yang punya definisi lain Cuma coba boleh komentar di bawah Jadi biar kita makin kaya nih Lockdown tuh artinya apa sih sebenernya Tapi intinya miskomunikasinya adalah Pembantu gue bener-bener takut keluar rumah sama sekali gak mau Bahkan untuk beli barang atau segala macem Karena itu gitu loh Jadi lockdown ini membingungkan untuk beberapa orang Jadi cobalah kita mendefinisikan lagi Lebih mudah lagi dengan menggunakan bahasa Indonesia gitu loh Lalu masalah yang ditimbulkan dari bahasa Inggris ini adalah Banyak media online yang menggunakan kata-kata bahasa Inggris Yang berkaitan dengan corona dan selalu dimasukkan Jadi ngakibatin masyarakat itu gak nangkep lah intinya Artinya apa dan maksudnya tuh gimana dan harus bertindak apa gitu loh Ya sekarang kalau misalnya kita ngomongin lockdown Apakah kita gak boleh keluar rumah Apakah kita gak boleh keluar daerah apa Gimana sih sebenernya secara rincinya tuh gimana gitu loh Jadi itu sih yang gue harap media dan pemerintah Lebih menjelaskan lagi dan menggunakan bahasa yang mudah Untuk dicerna masyarakat Pemerintah bikin slogan juga Ini sebelum bahkan corona itu terjadi ya Slogan, poster, bla 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 tuh udah pakenya go digital Terus gue kemarin ke startup gitu Startup itu juga kata-kata yang sebenernya lumayan membingungkan dan mempusingkan Bukan dipusingkan sama gue sebenernya Tapi lebih ke membuat komunikasi itu jadi sulit Karena orang nangkep startup itu apa Ada orang yang nangkep startup itu internet, bisnis Ada startup itu apa Jadi ini sebenernya udah sebuah tuh kata-kata yang membingungkan sebenernya Dari mulai kita pakai bahasa Inggris Sedangkan kalau kita ngomongin bisnis orang kan jelas ya Orang yang punya bisnis ya berarti dia punya ownership atas bisnis tersebut gitu loh Dan bisnisnya tuh bisa apa aja Bisa internet teknologi bla 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 Nah ini sama Kalau kita ngomongin soal corona Kita pakai bahasa-bahasa yang social distancing, physical distancing Belum tentu apa yang kita omongin dan kita maksud tuh sama gitu loh Sesuai dengan apa yang orang tangkap gitu loh Nah disini gue mau bahas fenomenanya juga Sebelum corona terjadi pun sudah terjadi code switching Code switching tuh yang biasa dibilang anak jaksel gitu loh Kayak gue terus kemarin suka keluar rumah Terus kayak literally shopping gitu Terus gue liat baju gitu Jadi kayak dia nge-mix literally dengan kaya gitu Padahal literally dan kaya itu Menurut gue kurang nyambung juga sih sebenernya Tapi intinya ini adalah suatu fenomena yang udah terjadi Dan menurut gue gak apa-apa sih sebenernya Asal orang yang kita ajak ngobrol tuh ngerti gitu loh Dan kita sampaikan pesannya tuh ngerti tentang apa sih yang kita maksud Sebenernya sih itu menurut gue penggunaan bahasanya Lalu ada juga fenomena senoglosofilia Yaitu kesukaan berlebihan terhadap bahasa asing Tapi menurut gue sih kita bukan masalah kesukaan terhadap bahasa asingnya sih Tapi mungkin kita lebih ngeliat orang lain gimana Lalu kita juga gampang untuk terdampak dan mengikuti mereka Atau bahasa Inggrisnya terinfluence gitu loh Lalu kenapa sih bisa jadi kayak gini Nah menurut gue hal itu Dan dari hal-hal yang udah gue riset Karena ada globalisasi dan informasi itu Jadi gampang banget untuk kita dapetin dari mana aja gitu loh Dari handphone, dari kita nonton film gitu kan Cuman gue kalau ngeliat nonton film Jarangnya ada code switching Cuma mungkin sekarang sinetron dan lain-lain mungkin code switching Ya gue juga gak ngerti sih Tapi beberapa gue liat di instagram, di twitter, di tiktok gitu kan Itu mereka udah code switching dan akhirnya yang lain ngikutin juga gitu loh Terutama di generasi yang bisa dibilang 95 ke atas lah gitu Karena gue pun 95 terkadang pun gue mengikuti itu dulu Sampai akhirnya gue tersadar gitu Oh ini kurang baik nih kalau dalam menggunakan bahasa gitu lebih baik Gue coba lebih apa ya Berurut lagi dan lebih jelas lagi kalau misalnya menyampaikan sesuatu Dari globalisasi itu akhirnya terjadilah kita memakai code switching Yang akhirnya kadang-kadang kita pakai bahasa Inggris secara full Yang akhirnya jadi miskomunikasi Nah ini sebenarnya yang harusnya kita hindarin Lalu itu juga kenapa penting menggunakan bahasa Indonesia Karena bahasa Indonesia itu mempengaruhi cara kita berpikir Gak cuma bahasa Indonesia aja Bahasa lain juga mempengaruhi cara kita berpikir Jadi itu penting banget Dan menurut gue identitas kita sebagai seorang Indonesia tuh Tercermin juga dari bahasa Indonesia gitu loh Karena gue liat kultur juga terbentuk dari bahasanya Dan gue pernah baca Gue lupa dimana Nanti kalau misalnya ada gue taruh langsung di komentar dan deskripsi Tapi yang jelas Salah satu identitas negara atau bangsanya itu bisa hancur Karena Kita tidak menggunakan bahasa dari negara tersebut Which is Atau bisa dibilang Apa sih Which is bahasa Indonesia nya Ya itu gitu kan Ya itu Kalau kita pakai bahasa Inggris terus Ya bahasa Indonesia bisa lama-lama juga punah gitu loh Apalagi bahasa daerah Kita ngomongin bahasa Indonesia aja dulu deh Kalau dari tadi gue which is gue ulang terus Ya bakal terjadi lah kayak gitu Lalu juga bahasa juga mempengaruhi budaya Terus juga kekurangan pengetahuan tentang padanan kata asing dalam bahasa Indonesia dan lingkungan pergaulan juga itu termasuk dampaknya Nah padahal Waktu sumpah pemuda Bahasa Indonesia itu sudah Dicetuskan sebagai bahasa pemersatu bangsa Karena di Indonesia bahasa daerah aja banyak banget teman-teman Kita kalau ngomongin Jawa Barat Ada bahasa Cirebonan Ada bahasa Betawi Ada bahasa Sunda Kita kalau ngomongin kultur Aduh Indonesia udah lebih kaya lagi deh Kalau gue ngomongin Tangerang Selatan Aja kulturnya itu ada Tionghoa Ada Sunda Ada Betawi Gitu loh Kalau Jakarta egaliter banget Semuanya ada disini gitu loh Karena semuanya nyampur Bahasa Jawa Orang Padang ada disini segala macem Makanya diciptakanlah bahasa Indonesia Dan akhirnya Bukan akhirnya maaf Maksud gue adalah Harusnya kita pake Kita lestarikan Dan kalau ada orang bule Atau orang luar Yang bukan native Berbahasa Indonesia Datang kesini Kita pake bahasa Indonesia ke mereka Dan kalaupun kita lebih mudah Pake bahasa Inggris untuk mereka Dan lebih komunikatif Kita pake bahasa Inggris Dan kita ajarin mereka Cara menggunakan bahasa Indonesia Agar bahasa kita bisa dilestarikan Dan istilahnya Makin banyak juga orang Yang menggunakan bahasa Indonesia Jadi kalau kita keluar negeri nih Banyak yang bisa bahasa Indonesia Kita bakal makin gampang Kalau mau kemana-mana teman-teman Dan kita bakal makin gampang juga Kalau Ingin melakukan sesuatu gitu Kerja bisa jadi lebih banyak Opportunity-nya Atau dalam bahasa Indonesia-nya Opportunity itu adalah Kesempatannya Nah itu juga sebenernya Udah diatur loh Di perpres nomor 63 Dalam isi perpresnya Menyatakan bahwa Dianjurkan menggunakan Bahasa nasional Yaitu bahasa Indonesia Nah Ini menurut gue Dari perpres aja Udah ada gitu Kenapa Pemerintahan Masih pake Bahasa Inggris Padahal gue yakin Perpres ini Dibuat nih Dan bahkan Dianjurkan gitu kan Untuk orang-orang Indonesia Menggunakan bahasa Indonesia Agar komunikasi itu Jadi lebih mudah Untuk disampaikan Dan dicerna masyarakatnya Tidak ada miskomunikasi Menurut gue gitu Atau mungkin diminimalisir lah Bukan tidak ada Nah jadi menurut gue Ada berapa hal nih Yang bisa kita lakukan Agar Bisa menggunakan Bahasa Indonesia Yang baik Dan benar gitu loh Nah Bahkan ya Faktanya adalah Bahasa Indonesia itu Dipelajari juga loh Di beberapa negara maju Kayak Jepang Australia Dan negara-negara lain Di dunia gitu Kalau mereka aja Belajar yang bisa Lebih pintar dibanding kita Bahkan gue pernah lihat ya Beberapa negara Itu Udah ada yang bisa Main angklung Udah ada yang bisa Main suling Gitu loh Istilahnya Kita aja Gue kayaknya terakhir Main suling SMP kali gitu loh Jadi Beberapa musik Apa Alat musik tradisional aja Gue udah gak pernah pegang Dan menurut gue juga itu Sesuatu hal yang harusnya gue Mulai lagi Untuk belajar lagi Nah Kedua Ada pengubahan bahasa Pada pengaturan Ponsel Ini Ini udah Udah gue ubah sih Di handphone gue sendiri Ini semuanya nih Disini Kalau lo liat Itu semuanya udah Galeri Kalender Segala macem tuh Udah bahasa Indonesia Dan Ada beberapa hal yang Gue juga bisa komentar Ke Google Kadang-kadang gue input Ini bahasanya kurang tepat nih Itu jadi lebih memudahkan gue juga Untuk Melihat apakah Di handphone Settingannya tuh udah Bener untuk orang lain Agar lebih mudah juga Dan gue lebih mengetahui lagi Bahasa Indonesia Karena emang ada beberapa padanan Yang kayak misalnya Contohnya Home Itu ternyata beranda Dan dulu gue sempat gak ngerti Beranda tuh apa gitu loh Lalu kita juga bisa Sering-sering baca KBBI Gue juga jujur Gue gak sering baca KBBI Dan Gimana sih gue bisa Baca KBBI Ada beberapa Aspek sih Salah satunya Nanti gue kasih tau di akhir Tapi ini nih Gue mau ngasih Beberapa kata padanan Yang penting nih Berkaitan dengan Corona Yaitu ada Coronavirus Yaitu virus Corona Terus ada lockdown Yaitu karantina wilayah Terus ada Social distancing Yaitu Pembahasan sosial Work from home Bekerja dari rumah Self quarantine Suha karantina Kayak selfie Itu namanya Suha foto ya Terus ada juga Suspect Yaitu terduga Confirm case Yaitu kasus terkonfirmasi Disinfectan Yaitu disinfektan Disinfection Yaitu disinfeksi Hand sanitizer Yaitu penyanitasi tangan Hand cleaner Yaitu pembersih tangan Dan contact Apa tuh Sorry Kurang kelihatan nih Bahasanya Contact tracing Penelusuran kontak Nah itu jadi padanan Bahasa Indonesia Temen-temen sekarang udah Pada tahun ya Jadi biar kita bisa Menggunakan bahasa itu Lalu Kita juga Baiknya tidak merubah Tulisan yang Sudah disempurnakan Atau ejaan yang sudah Disempurnakan Atau biasa disebut EYD Lalu juga Ini nih Jawabannya Kenapa gue mulai Baca KBBI lagi Gue baca EYD Gue Gue mengerti lagi Memahami lagi Gitu kan Tentang Kalau KBBI itu Bukan kamus Baku bahasa Indonesia Tapi kamus besar Bahasa Indonesia Yaitu gue dapat dari Kegiatan Duta Bahasa Indonesia Nah Kebetulan gue ikutnya Duta Bahasa Jawa Barat Temen-temen Dan itu sangat Bermanfaat sekali Untuk kita yang Pengen lebih tahu tentang Kultur Kita mau lebih tahu tentang Budaya Tapi yang paling tepatnya Kita kenal lagi Sama bahasa kita Dan kita lebih tahu lagi Dengan bahasa kita Dari mulai bahasa daerah Bahasa Indonesia Dan juga Bahasa asing Jadi tiga-tiganya tuh Komplit lah Di Duta Bahasa Dan tahun ini Duta Bahasa bakal buka lagi loh Pendaftaran Jadi Gue rasa Lo harus benar-benar ikut ini Mau keterima atau enggak Itu masalah nanti Tapi gue yakin Saat lo tes Lo bakal Belajar Lo bakal Mengingat lagi Dan lo akan berusaha Untuk bisa masukkan Dan disitu adalah Sebuah proses Lo untuk Bisa memahami lagi Bahasa Indonesia Gitu sih Dari gue KSL hari ini Terima kasih Buat temen-temen yang udah nonton Dan Untuk para Ahli Bisa Komentar di bawah Kalau misalnya ada padanan gue yang salah Atau opini Ada opini lain Mungkin dari temen-temen Karena balik lagi Ini opini gue Jadi Belum tentu Ini 100% bener Dan juga Kalau misalnya temen-temen suka video ini Pencet like Kalau enggak suka Ya dislike aja Dan kalau menurut temen-temen ini bermanfaat Bisa langsung share juga ke temen-temen lainnya Oke Kalau gitu gue pamit dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersambung warahmatullahi wabarakatuh